Intro Nah Dulur, masih di kota Baltimore Kita sekarang berada di daerah Fales Point, Ca Iya, aku tadi mencoba memutar gitu nih, mengagumi Mengagumi ya Karena ternyata ini loh, kota Baltimore kan kota modern juga kan sebenarnya kan Lama tapi ada modern juga Jadi antara modernitas dan tradisi itu disandingkan gitu loh nih Ya, kota Baltimore juga terkenal dengan musik jazznya Kemudian juga banyak seniman itu singgahnya di Baltimore ini Ini namanya apa daerah ini namanya? Namanya Fales Point Fales Point, Fales kayak jatuh gitu Ya, titik jatuh Titik jatuh mungkin ya Catanya Bidadari gitu dulu mungkin disini ya Wah mungkin, padahal Ca Sebelum tahun 1970-an Itu daerah ini justru daerah kumuh Ca Daerah mengerikan Daerah jen buang anak Iya Begitu, terus juga kriminalitas tinggi Ya Oh ada hantu-hantu gaya gentayangan mungkin Perang jaman kolonialisme dulu Nah Dulur, kenapa kita ada di Fales Point ini Nah kita pengen ngomongin tentang Baltimore dan sejarahnya ya Ca Memang Baltimore ini banyak budayanya Kayak budaya Kayak budaya Selain musik, ada lukisan Tapi mural juga udah dilihat Terus galeri-galeri juga ya Yang menampung lukisan Nah tapi ternyata Ca Ada satu bentuk budaya Apa ini? Jualan sayur-mayur keliling pakai gerobak Loh itu kok bakul sayuran dari rumah ke rumah di Indonesia Nah itu gak kebayang tau bahwa di Amerika ternyata onok budaya itu Ada gitu ya Ada bentuk usaha itu Kalau di tempat kediri itu namanya bakulan etek itu Tukang jual sayur itu Atek kayak pindang, sayur-mayur Nah bedanya ini pakai kuda Oh kayak dokar ngono Dokar ngono Tapi jualan sayur Jualan sayur Suara ini akrab di telinga warga Baltimore Tukang sayur tradisional yang dikenal sebagai air wrappers Menjajakan sayuran dan buah dengan kereta kuda Pria 25 tahun ini sudah menjadi air wrappers selama belasan tahun Ia mengawali hari dengan menyiapkan dagangan yang dibelinya dari perkebunan setempat Pelanggan bisa memilih sayuran diantar ke rumah Atau mendatangi gerobak BJ Kebanyakan langganannya adalah warga lansia yang kesulitan belanja ke supermarket Atau mereka yang sibuk Asal kata air wrappers mungkin berasal dari istilah abad ke-19 Street Arabs Yang mengacu pada warga keturunan Afrika yang memiliki gerobak dan kuda untuk berjualan keliling Dalam beberapa dekade terakhir tradisi ini menyusut drastis Banyak istal ditutup karena peranggaran aturan penggunaan bangunan Menurut aktivis pencinta binatang banyak kuda diperlakukan tidak manusiawi Tahun 1994 sebuah organisasi dibentuk untuk menyelesaikan isu-isu tersebut Sekaligus menyelamatkan tradisi bersejarah ini Sehingga dalam beberapa tahun terakhir terlihat adanya kebangkitan kembali BJ sendiri sangat bangga dengan profesinya Jam kerja yang panjang ditambah meningkatnya permintaan akan produk pertanian segar di Amerika Membuat prediksi BJ akan sangat mungkin terjadi Dari Baltimore, Maryland ke MVOA Nah ini ada restoran kan juga sudah kuno ini Ini bar ya? Ya, banyak di Vales Point ini tempat nongkrong ya Cak ya Apakah itu bar atau restoran atau kafe Dan juga ada galeri kecil-kecil memperlihatkan dan menjual karya-karya seniman lokal Seniman lokal gitu ya Nah tadi memang yang namanya budaya itu di Baltimore itu memang diapresiasi sekali Cak Yang namanya usaha grobak tadi Dan disini memang kesadaran pejabat kota terhadap tradisi-tradisi itu memang kuat ya Jadi peninggalan-peninggalan fisik maupun budaya seperti tadi itu diberlahankan dan dikawinkan dengan Derap kemajuan modernitas kota Termasuk kepiting Baltimore yang biru itu Dulu perasaan makar sudah direbus Cik iso nyopet kepitingnya, cik hidup Cik hidup Trauma saya nggak jadi makan kupiting sampai sekarang itu Salahnya mau makan yang hidup-hidup Nah Dulur jangan kemana-mana kita masih ada pertanyaan-pertanyaan yang kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!